Salam jumpa dan salam entrepreneur rekan-rekan sekalian. Kali ini saya ingin berbagi pada rekan-rekan sekalian bagaimana caranya menutup sebuah presentasi penjualan yang menarik untuk pelanggan. Setelah sebelumnya saya berbagi pada teman-teman bagaimana caranya membuka dengan menggunakan petasan atau pernyataan pertama yang mengesankan dan menyampaikan isi dengan menggunakan urutan features, advantage, dan benefit sekarang adalah bagaimana menutupnya. Sebuah penutupan dari presentasi yang baik akan menciptakan action berikutnya dari pelanggan. Apa sih action yang berikutnya yang kita harapkan dari pelanggan? Satu, pelanggan melanjutkan pembicaraan. Pelanggan bertanya lebih lanjut. Semakin banyak pelanggan bertanya dan berdiskusi, rasa pertariknya sedang meningkat. Layani terus. Tujuan yang kedua, kita ingin pelanggan mengambil keputusan. Tidak sekedar mendengar, tapi mengambil keputusan. Tentu keputusan beli. Dan tujuan yang ketiga adalah mendorong pelanggan melakukan transaksi. Tidak sekedar memutuskan beli, tapi sungguh melakukan transaksi. Karena bisa saja pelanggan sudah memutuskan beli, tapi karena tidak di follow up, dia lupa dan tidak ada transaksinya. Jangan lupa, dorong pelanggan melakukan transaksi. Tidak sekedar keputusan untuk beli. Teman-teman, penutupan yang call for action itu sangat penting. Anda harus ingat itu. Kalau Anda salah menutup, pelanggannya bisa kabur. Sebagai contoh. Kalau Anda hanya mengatakan, sekian persentasi dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wah, pelanggannya bisa mengatakan terima kasih persentasi Anda dan kemudian dia pergi. Tentu kita tidak bapak, itu bukan. Oleh karena itu, penutupnya harus dipersiapkan baik-baik. Dipikirkan baik-baik, sedemikian rupa. Sehingga terjadi kelanjutan komunikasi dengan pelanggan yang mendorong keputusan pelanggan dan transaksi pelanggan. Contoh pertanyaannya apa? Bentuknya adalah pertanyaan. Satu, presentasi saya sudah selesai. Bapak Ibu, adakah pertanyaan yang lain sebelum Bapak Ibu melakukan transaksi? Itu contoh pertanyaan. Atau Anda juga bisa bertanya begini. Dari tiga produk yang saya presentasikan ini, mana yang paling cocok dengan Ibu? Atau Anda juga bisa mengatakan begini. Tampaknya produk yang warna merah ini paling cocok untuk Bapak. Contoh berikutnya lagi. Tampaknya Bapak sangat tertarik dengan barang yang bentuknya kotak dengan aksesoris warna hijau. Kapan Bapak ada di rumah untuk bisa kami kirimkan barangnya setelah Bapak melakukan transaksi? Itu mendorong calon pelanggan Anda untuk berpikir kepada keputusan dan transaksi. Contoh lainnya. Bagaimana nanti Bapak dan Ibu melakukan transaksi dengan kami? Apakah akan lewat tunai? Apakah akan menggunakan kredit cap? Kami menyediakan fasilitas untuk kedua-duanya. Yang mana yang Bapak dan Ibu akan pilih? Rekan-rekan sekalian itu contoh tentang penutupan dari sebuah presentasi yang berupa pertanyaan yang call for action. Pertanyaan-pertanyaan tadi adalah contoh pertanyaan yang mendorong pelanggan untuk melakukan sesuatu. Tidak sekedar mendengarkan. Nah, sekarang siapkan penutupan dari presentasi Anda yang berupa pertanyaan yang akan mendorong call for action. Silahkan berpikir, berebut, dan ciptakan sebuah pertanyaan yang akan menciptakan call for action yang gitu kepada pelanggan Anda. Silahkan mencoba salam entrepreneur.